Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nibipedia. Di video ini, saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana cara mengaktifkan dark mode atau mode gelap di handphone Samsung A50 beserta pengaturannya. Merubah tampilan ke mode gelap atau mode terang agar warna background pengaturan dan aplikasi menjadi hitam. Bagaimana caranya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Agar lebih jelas dalam mengikuti video tutorial ini, silahkan anda aktifkan subtitle pada video ini. Lihat juga beberapa video yang saya sarankan di sebelah kanan atas video ini. Samsung A50 menyediakan fitur yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan pengaturan di handphone Samsung A50-nya ke mode gelap atau mode terang. Jika pengguna handphone Samsung A50 merasa pencahayaan dari layar yang ada di handphone terlalu tajam ke mata, pengguna dapat mengubahnya ke mode gelap. Dan jika dirasa kurang terang, maka penggunanya dapat mengubahnya ke mode terang. Untuk pengaturannya, kita mulai langsung dari halaman depan ini terlebih dahulu. Kita usap layar untuk menampilkan menu-menu aplikasinya. Berikutnya, disini kita pilih ikon pengaturan. Berikutnya, kita pilih menu tampilan. Di halaman tampilan ini, di bagian ini, kita dapat menentukan apakah ingin menggunakan mode gelap atau mode terang. Disini kebetulan awalnya mode terang, kita ubah ke mode gelap. Setelah kita klik, maka warna dari halaman tampilan ini akan berubah menjadi hitam. Jika kita coba untuk membuka aplikasi, disini sebagai contoh kita buka aplikasi Google Playstore. Ketika mode gelapnya yang aktif, maka latar belakang dari aplikasi Google Playstore yang kita buka akan berubah menjadi hitam. Kita buka kembali pengaturannya. Disini kita kembalikan ke mode terang. Setelah kita aktifkan mode terangnya, maka disini halaman tampilan akan kembali berwarna putih. Untuk aplikasi Google Playstore-nya, ketika kita buka kembali, maka disini background untuk aplikasi Google Playstore kembali ke warna putih. Oke, kita buka kembali pengaturannya. Untuk pengaturan mode gelap tingkat lanjut, disini kita bisa gunakan menu pengaturan mode gelap. Di sini terdapat tiga menu. Yang pertama adalah menu aktifkan sesuai jadwal. Menu ini digunakan untuk menjadwalkan mode gelap secara otomatis. Kita bisa aktifkan slidernya. Berikutnya, di menu aktifkan sesuai jadwal, ketika kita aktifkan, di dalamnya terdapat dua menu. Yang pertama, matahari terbenam hingga matahari terbit. Di sini, mode gelap akan diaktifkan pada saat matahari terbenam atau menjelang malam hari, dan akan dinonaktifkan secara otomatis ketika matahari terbit atau di pagi hari. Berikutnya, kita bisa menjadwalkan secara custom sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita dapat menggunakan menu jadwal custom. Kita bisa mengganti waktu mulainya mode gelap. Kita bisa geser jam dan menitnya sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh di sini, saya ganti ke jam 17.00. Jika sudah, kita klik tombol selesai. Untuk waktu berakhirnya, juga dapat kita atur. Di sini saya ubah ke jam 9.00. Jika sudah, kita klik tombol selesai. Kita juga dapat mengaktifkan menu terapkan ke wallpaper. Berikutnya, kita juga dapat mengaktifkan menu filter warna adaptif. Di mana, menu ini ketika diaktifkan akan memfilter cahaya biru secara otomatis untuk mengurangi mata lelah. Jadi, warna yang masuk ke mata kita tidak terlalu tajam yang menyebabkan mata kita cepat lelah. Terutama ketika kita berlama-lama menggunakan handphone Samsung A50. Jadi, demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai cara mengaktifkan mode gelap atau dark mode di handphone Samsung A50. Mengubah warna background pengaturan dan aplikasi menjadi hitam atau putih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.